Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan angka penularan COVID-19 di Jawa Barat masih terjadi. Meski kecil, namun dirinya berharap warga masyarakat mau terus berjuang menciptakan Jawa Barat bebas COVID-19. Nah, satu hal yang harus diwaspadai, di minggu ini terjadi peningkatan tapi sangat kecil. Bagi kami, kecil atau besar, peningkatan itu harus diwaspadai supaya tidak terjadi yang kita takutkan yang namanya second wave, gelombang kedua. Tentunya minggu ini kita akan melakukan pelacakan di 700 pasar. Karena kami mendapati di Jawa Barat salah satu potensi persebaran yang perlu diwaspadai adalah pasar tradisional. Oleh karena itu, tim testing PCR rapid test dengan 627 kendaraan mobile COVID-19 dibantu oleh TNI Poli akan melakukan random sampling di 700-an pasar di mana 500 dikelola pemerintah, 200-nya pasar pribadi. Menurut Gubernur, sekecil apapun peningkatan penularan harus diwaspadai karena dikhawatirkan terjadinya gelombang kedua penularan. Dengan kondisi seperti ini, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pengecekan secara acak di 700 pasar. Total menurut Gubernur ada 180 jiwa. Sekarang hari ini belum bisa mengumumkan evaluasi kenaikan atau penurunan tingkat kewaspadaan. Mungkin baru dua hari ini. Karena hitungannya harus 14 hari, jatuhnya itu dilusa, bukan di hari ini. Jadi kita akan memonitor hari ini dan besok, mungkin hari Rabu, baru kami akan umumkan. Mudah-mudahan seperti yang sebelumnya, yang kuning banyak beralih ke biru, bukan sebaliknya pindah memburuk ke warna merah atau warna-warna yang lebih buruk.